Jangan pernah mentari rasa kedilan di dalam buku, melainkan temukan rasa kedilan di dalam hati murahnya kalian. Kepatuhan hukum dengan pendekatan humanis dalam rangka pemulihan ekonomi menjadi tema sentral peringatan Hari Jadi Korps Adiaksa Satuan Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-62 tahun 2022 yang berlangsung di lapangan upacara kantor Kejaksaan Tinggi Papua dengan Inspektur Upacara Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Dalam sambutannya, Nicholas Kondomo Kepala Kejaksaan Tinggi Papua mengatakan penegakan hukum oleh seorang jaksa harus dilakukan dengan penuh rasa keadilan yang muncul dan timbul dari hati murahnya dan bukan karena tuntutan produk hukum yang telah dipelajarinya. hukum dan nilai-nilai keadilan agar hukum yang adil dapat ditegalkan dengan sempurna. Seorang jaksa harus terus mengasah hati murahnya agar mampu menyeimbangkan segala aspek hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan jernih, sebagai landas bijak setiap tindakan serta sering saya sampaikan kepada saudara sekalian. Jangan pernah mencari rasa keadilan di dalam buku, melainkan temukan rasa keadilan di dalam hati murahnya kalian. Turut hadir dalam upacara Hut Adiaksa K-62 Tahun 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Asisten Tindak Bidana Khusus, Asisten Tindak Bidana Umum, Asisten Intelijens, serta para koordinator bidang, termasuk perwakilan Dharma Karini Insan Adiaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua maupun Kejaksaan Negeri Jayapura. Melvin Respamanggurin, Noken Live, melaporkan. Terima kasih.